Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita dikejutkan dengan ditangkapnya Edi Prabowo, politisi dari Gerindra, tangan kanannya Prabowo Subianto dan tentu ini menghentak jagat dunia maya di Indonesia kita hari ini. Dan tentu ini menjadi satu catatan yang positif untuk kita berikan kepada KPK, karena terutama kita dengar bahwa penangkapan ini katanya dipimpin oleh novel Baswedan orang yang selama ini kita anggap berada dalam posisi yang terus berupaya memerangi praktek-praktek korupsi yang ada di negeri ini dan tentu ini juga menjadi sejarah penting di KPK karena yang ditangkap levelnya menteri, luar biasa saya kira jarang-jarang enggak tahu nih, sebelumnya pernah ada enggak ya KPK menangkrap seorang menteri enggak ada ya mungkin pora ya ya ada tapi sangat ya artinya itu sangat jarang sekali nah maka apresiasi perlu kita berikan ke KPK ya tapi meski begitu tentu kita harus mendengar nanti konferensi persnya bagaimana terkait kasus apa detailnya seorang level menteri itu sampai ditangkap di bandara Soekarno-Hatta ketika beliau baru datang dari Amerika nah tentu ini menarik karena ketika kita melihat bahwa sepak terjang KPK kemarin-kemarin itu banyak dipertanyakan karena kita tahu bahwa para pegawai KPK kemudian dijadikan ASN maka banyak pertanyaan yang muncul bagaimana ketika ini dijadikan pegawai negeri tentu ada peran tanggung jawab yang berbeda independensinya dipertanyakan itulah kurang lebih intinya begitu independensi KPK kemudian dipertanyakan karena sekarang menjadi ada di bawah kekuasaan presiden kemudian netizen begitu rame mengapresiasi kinerja dari KPK ini dan tentu selain apresiasi biasa juga banyak kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berkembang seperti misalkan ketika seorang menteri saja itu bisa ditangkap oleh KPK apa kabar dengan Harun Masiku yang bukan levelan menteri dan kasusnya pun sangat-sangat berat karena terkait dengan komisi pemilihan umum ada Kongkalikom dengan KPU tentu kasus Harun Masiku ini jelas mendelegitimasi apa yang sudah upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU nah maka kan kemudian pertanyaan menjadi berkembang bagaimana seorang menteri dari Partai Gerindra ini dengan begitu mudahnya ditangkap tapi Harun Masiku yang dari kader PDIP justru sangat kesulitan sekali pada itu sudah ditetapkan buron oleh KPK atau malah kemarin yang juga ramai ketika ketua KPK sekarang Pak Firly Pak Firly Bahuri ini kemarin-kemarin kan juga sempat naik juga itu namanya bukan karena statement tentang pencegahan KPK atau penangkapan OTT Pak Firly Bahuri ini kemarin kan malah naik dengan mengomentari fotonya Anies Baswedan yang sedang membaca buku Demokrasi Die ya memang fenomenal juga ya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan bahkan sekedar foto di hari Minggu yang santai itu kemudian satu negara menjadi riuh termasuk ketua KPK ikut berkomentar bahwa buku itu bukan buku baru saya sudah baca di tahun 2002 tapi kemudian ketahuan bahwa buku itu terbitnya baru tahun 2018 jadi 2002 belum ditulis ya akhirnya netizen pun berame-rame mengingatkan Pak Firly ini bahkan kemudian sampai diklarifikasi langsung ada permohonan maaf dari Pak Firly bahwa saya salah membaca saya salah melihat gambar katanya karena yang beliau maksudkan itu ketika Pak Anies Baswedan berfoto juga dengan buku Why Nation Fail tapi ya kadung kemudian menjadi rame di kalangan netizen ya tapi barangkali per hari ini Pak Firly akan mulai disibukan kembali dengan peran yang sesungguhnya ya jadi Pak Firly tidak usah repot-repot lagi mengamati akunnya Pak Anies Baswedan ya fokus aja pada penanganan korupsi di KPK yang Bapak Pimpin ya kembali ke kasus penangkapan dari Edi Prabowo ini saya kira ini juga menarik ini juga sangat sangat menarik untuk kita simak dengan cermat agar kita ikut mengawal praktek-praktek korupsi di Indonesia ini kan harus dengan partisipasi aktif dari rakyat jelata macam kami-kami ini macam kita-kita ini sehingga ada dorongan yang bisa terus digaungkan minimal di media sosial dan itu sudah sangat efektif nah penangkapan Pak Edi Prabowo di bandara itu kan juga ternyata bukan beliau sendiri tapi dengan beberapa orang ya dengan istrinya kemudian dengan ajudannya masing-masing tapi juga disitu ada Ali Ngabalin ya Ali Ngabalin ikut ditangkap beserta rombongan dengan Pak Edi Prabowo itu tapi konon kabarnya berdasarkan dari pantauan media Pak Ali Ngabalin ini kemudian dilepas kembali tapi tentu kita akan tahu lebih detail mungkin nanti setelah ada konferensi pers dari KPK dan tentu oleh orang-orang yang berada di kubunya Prabowo Subianto atau yang masih menjadi pecintanya Prabowo Subianto ini tentu dianggap sebagai sebuah konspirasi untuk menekan Gerindra karena kita lihat di konstelasi politik di pemerintahan hari ini kan peran Prabowo Subianto begitu kuat bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakannya presiden tentu itu tidak disukai oleh lawan politiknya dan mungkin salah satunya ini menurut versinya pendukung Prabowo atau Gerindra tapi tentu buat kita-kita yang rakyat dilata ya kita sih tidak ambil pusing dengan hal itu yang penting kalau memang benar yang itu dilakukan tindak korupsi dilakukan oleh Pak Edi Prabowo ya kita tentu ingin ini diusut setuntas-tuntasnya sampai ujung siapapun yang terlibat harus disikat habis bahkan termasuk Ali Ngabalin kalau memang ternyata diketahui nanti ada keterlibatan juga di situ maka langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK tentu harus tidak pandang bulu harus adil kemudian ini pertanyaannya kembali ke yang tadi bagaimana ketika ini tidak pandang bulu tolong dijawab kemana Harun Masiku apakah karena Harun Masiku punya kartu truf yang bisa membuka membongkar keterlibatan para petinggi partai di negeri ini sehingga dia juga diamankan diamankan dari penangkapan KPK sehingga ya disembunyikan lah gitu ya nah ini tolong dijelaskan pemerintah atau KPK ini harus harus clear mampu menjelaskan kemana Harun Masiku di satu sisi anda ini hebat bisa menangkap selevel menteri dengan begitu mudahnya ya itu kemudian juga menjadi pertanyaan kok bisa dengan begitu mudahnya sih selevelan menteri padahal untuk menangkap menteri itu tentu harus ada seizin atasannya kan nah saya kira ini adalah babak baru bagaimana fungsi dan perang KPK harus kembali menunjukkan jati dirinya dan yang terutama adalah menunjukkan kepada kita kepada rakyat bahwa anda tidak pandang bulu dalam penanganan korupsi di negeri ini terutama